Halo teman-teman sahabat TIOJB, selamat datang di channel Encyklopedia TIOJB. Setelah lama kita membahas negara-negara di benua Eropa, kali ini Mimin akan mengajak kalian mengunjungi benua Afrika. Negara yang akan dibahas kali ini adalah negara Sudan Selatan. Apakah kalian pernah mendengar negara ini? Negara Sudan Selatan dijuluki sebagai negara termiskin kedua di dunia setelah negara Burundi. Apa benar kondisinya separah itu? Lalu bagaimana keadaan Sudan Selatan saat ini? Apakah lebih parah daripada negara Burundi? Serta wisata apa yang bisa dikunjungi di tempat ini? Kalau kalian penasaran mau tahu jawabannya, yuk langsung saja Mimin ajak kalian terbang ke Sudan Selatan. Kembali lagi di channel TIOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Sudan termasuk Sudan Selatan sudah ditinggali oleh manusia sejak abad ke-8 sebelum masehi. Mereka ini adalah orang-orang nilotik yang berpindah dari Sahara menuju lembah Sungai Nil. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat berdirinya Kerajaan Kus di Sudan Utara hingga Mesir Selatan, yang berdiri pada tahun 1070 sebelum masehi hingga keruntuhannya tahun 550 masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Kerajaan Kristen Nubia Alodia, yang berdiri sekitar tahun 568 masehi. Antara tahun 639 hingga 642 masehi, pasukan Islam di bawah keholifahan Rashidun mulai menginvasi Nubia. Namun, pasukan Islam selalu gagal menaklukkan wilayah ini teman-teman. Kerajaan Nubia adalah salah satu dari sedikit kerajaan yang berhasil membendung ekspansi serangan dari pasukan Islam. Kerajaan Nubia ini berkuasa di Sudan sangatlah lama teman-teman. Pada tahun 1504, Kerajaan Nubia Kristen ini digulingkan oleh orang-orang Islam Fun. Mereka lalu mendirikan Kerajaan Islam di sini yang bernama Kesultanan Fun atau Kesultanan Senar. Orang-orang etni Siluk yang mulai tersingkir usai kedatangan Islam ini, mereka lalu mendirikan Kerajaan baru yang bernama Kerajaan Siluk. Di sisi lain, orang-orang Fur juga turut mendirikan Kerajaan baru di sini yang bernama Kesultanan Dhafur. Beginilah teman-teman peta wilayah ketiga kerajaan tersebut. Lalu pada tahun 1820, Kekaisaran Ottoman mulai menginvasi. Ottoman mempersatukan ketiga kerajaan ini. Selanjutnya pada tahun 1870, seorang pedagang dari Inggris yang bernama Samuel Becker meminta izin kepada pihak Ottoman untuk membuka wilayah di daerah yang kini bernama Sudan Selatan. Setelah mendapat izin dari pemerintah Ottoman, Samuel Becker ini lalu mendirikan wilayah yang bernama Equatoria. Selanjutnya pada tahun 1899, wilayah Ottoman Mesir dan Sudan diambil alih oleh kolonial Inggris. Inggris lalu mendirikan pemerintahan di sini yang bernama Kondomonium Sudan Mesir. Selanjutnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Sudan pada tahun 1956 dengan nama Republik Sudan. Pada tahun 1955, yaitu 4 bulan sebelum Republik Sudan ini didirikan, meletuslah Perang Saudara antara Sudan Utara melawan Sudan Selatan. Sudan Selatan ini dulunya bernama Provinsi Equatoria teman-teman. Perang Saudara Sudan pertama ini disebabkan karena perbedaan keyakinan antara Sudan Utara yang mayoritas beragama Islam, sedangkan Sudan Selatan mayoritas beragama Kristen dan keyakinan tradisional. Kedua kelompok ini tidak mau disatukan dan akhirnya pecahlah Perang Saudara tersebut. Di tengah suasana Perang Saudara di Sudan terjadilah kudeta militer yang dipimpin oleh Kolonel Ja'far Nimeri. Ia lalu menjadi Presiden Sudan pada tahun 1969 dan menggantikan pemerintahan dari nama Republik Sudan menjadi Republik Demokratik Sudan. Perang Saudara Sudan pertama ini akhirnya berhasil diredam tahun 1972. Dengan kesepakatan, Sudan Selatan diberikan otonomi khusus. Namun pada tahun 1983, Presiden Ja'far Nimeri tiba-tiba mendeklarasikan negara Sudan sebagai negara Islam dan menerapkan hukum syariat Islam di seluruh wilayah termasuk wilayah selatan yang mayoritas non-muslim. Sontak, hal ini langsung memicu pergolakan lagi teman-teman. Lalu pecahlah Perang Saudara Sudan kedua. Selanjutnya, pada tahun 1985, Presiden Ja'far Nimeri yang menjadi Presiden karena kudeta dikudeta oleh menterinya yang bernama Abdel Rahman Swan. Abdel Rahman Swan lalu menjadi Presiden dan mengganti pemerintahan dari Republik Demokratik Sudan menjadi Republik Sudan. Namun apesnya ini teman-teman, baru 13 bulan menjabat menjadi Presiden, dan ia digulingkan dengan cara kudeta oleh Letnan Jenderal Omar al-Bashir pada tahun 1986. Letnan Jenderal Omar al-Bashir ini lalu membuat pemerintahan transisi dan terpilihlah Ahmad al-Mirgani sebagai Presiden Sudan yang baru. Lucunya juga teman-teman, Omar al-Bashir kembali melakukan kudeta pada tahun 1989. Lalu ia menobatkan dirinya sendiri sebagai Presiden Sudan yang baru. Kembali lagi teman-teman ke Perang Saudara Sudan yang kedua ya. Perang ini sendiri baru usai setelah 22 tahun, yaitu dari tahun 1983 hingga 2005. Sudan Selatan kembali dijadikan sebagai daerah otonomi dan dijanjikan untuk merdeka. Pada tahun 2011 yang lalu dilakukanlah referendum di Sudan Selatan. Hasilnya bisa ditebak ya teman-teman, 98,83 persen warga setuju untuk merdeka. Akhirnya negara Sudan Selatan dideklarasikan pada tanggal 9 Juli tahun 2011. Sayangnya pada tahun 2013 meletus lagi Perang Saudara di Sudan Selatan. Dikarenakan mereka saling rebutan kekuasaan. Ya pacar saja teman-teman, kan mereka itu republik yang baru. Jadi sesama elit politik mereka tuh saling rebutan kekuasaan hingga Perang Saudara. Perang ini sendiri baru berakhir pada tahun 2020 yang lalu. Kasian ya teman-teman. Berikut 8 fakta negara Sudan Selatan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara Negara Sudan Selatan bernama lengkap Republik Sudan Selatan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Juba. Secara geografis, Sudan Selatan merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan berada di penua Afrika bagian timur serta berbatasan dengan negara Sudan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongu, di sebelah timur dengan negara Etiopia, serta di sebelah barat dengan negara Afrika Tengah. Sudan Selatan sendiri memiliki luas wilayah sebesar 644.329 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 11.544.905 jiwa. Untuk agama, 60,5 persen penduduk di sini menganut agama Kristen, 32,9 persen kepercayaan tradisional, 6,2 persen beragama Islam, sisanya 0,4 persen memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, terdapat lebih dari 60 kelompok etnis di negara ini teman-teman, dengan 4 etnis yang terbesar di antaranya etnis Dinka, etnis Nuer, etnis Siluk, dan etnis Bari. Lalu untuk bahasa, bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Inggris. Selain itu juga terdapat 60 bahasa untuk tiap-tiap etnisnya. Untuk perekonomian, negara Sudan Selatan merupakan sebuah negara yang miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 191 dunia atau yang paling rendah di seluruh dunia. Perekonomian Sudan Selatan sangat bergantung pada tambang minyak bumi yang menyumbangkan 98 persen dari total pendapatan negaranya. Selain minyak bumi, penghasilan Sudan Selatan juga meliputi produk kayu, hasil pertanian seperti kapas, kacang tanah, sorghum, gandum, lalu ada buah-buahan seperti mangga, pepaya, dan pisang dengan ekspor tertinggi ke negara China dan Arab Saudi. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama Pons Sudan Selatan. Kurs 1 Pons setara dengan 118 rupiah. Negara Miskin Taukah kalian teman-teman, jika gaji pekerja di negara ini sangatlah rendah. Pekerja yang memiliki skill rata-rata hanya dibayar 4.500 Pons Sudan Selatan atau sekitar 530 ribu rupiah per bulan. Sedangkan pekerja kasar di sini tanpa skill dibayar 2.500 Pons Sudan Selatan atau sekitar 290 ribu rupiah per bulan. Dilihat dari gaji sudah kelihatan ya teman-teman, kalau negara ini sangatlah miskin. Maka tidak heran di dalam laporan Bank Dunia, kemiskinan di Sudan Selatan mencapai 93,27% dari total penduduk. Dengan perhitungan, pendapatan di bawah 50 ribu rupiah per hari. Jika dibandingkan, angka ini masih di bawah dari negara Burundi yang dikatakan sebagai negara termiskin dan neraka dunia. Negara Burundi, angka kemiskinannya itu hanya 92,77% sedangkan Sudan Selatan mencapai 93,27%. Berikut Mimin sampaikan datanya. 10 negara termiskin di dunia berdasarkan data Bank Dunia. Kemiskinan di Sudan Selatan ternyata juga diperparah oleh maraknya kasus korupsi teman-teman. Dari data, indeks korupsi negara Sudan Selatan menempati peringkat 179 dari 180 negara atau menjadi negara terkorup kedua di dunia setelah negara Somalia. Penduduk Sangat Muda Patut kalian ketahui teman-teman, jika penduduk di negara Sudan Selatan ini rata-rata berusia 18,6 tahun. 62% dari total penduduk berusia di bawah 25 tahun. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan wanita paling subur di dunia. Setiap wanita di sini melahirkan 5,32 anak selama hidupnya. Sayangnya teman-teman, karena sistem kesehatan di sini sangatlah buruk, angka kematian bayi juga sangat tinggi. Dari seribu bayi yang lahir, terdapat 63,18 bayi yang meninggal. Kerasnya kehidupan di negara ini juga dapat dibuktikan dari angka harapan hidup warga yang juga sangat rendah sekali teman-teman. Hanya 59,16 tahun. Kasihan ya teman-teman. Penduduk Paling Tinggi Di Dunia Dari pengelitian yang dilakukan oleh Robert dan Bain Scaffold menyebutkan jika suku dinka merupakan ras manusia tertinggi di dunia. Tinggi rata-rata pria dinka ini 182,6 cm. Sedangkan wanitanya setinggi 181,3 cm. Taukah kalian, jika pemain NBA tertinggi dalam sejarah ternyata berasal dari suku dinka ini teman-teman. Pria ini bernama Manut Bol yang memiliki tinggi badan 231 cm. Orang-orang dinka ini badannya itu tinggi-tinggi. Kemungkinan besar disebabkan oleh faktor asupan makanan. Sejak lama, suku dinka merupakan suku pengembala sapi. Setelah melahirkan, bayi suku dinka ini disusui ibunya hingga usia 2-3 tahun. Disertai dengan pemberian susu sapi. Hmm, patut dicoba ini teman-teman bagi kalian yang mau anaknya tinggi. Minyak Bumi Sudan Selatan Di depan sudah Mimin jelaskan jika 98% pendapatan negara Sudan Selatan ini bertumpu pada minyak buminya. Sayangnya, tambang minyak bumi di negara ini sudah dikuasai oleh perusahaan asing. Seperti dari negara China, Perancis, India, dan Malaysia. Ya, seharusnya Pertamina ikutan ya teman-teman. Masa kalah gercep dari Petronas Malaysia? Sungai Terpanjang di Afrika Sungai Nil adalah sungai terpanjang di benua Afrika. Yang panjang sungai ini mencapai 6.650 km. Serta melintasi 10 negara. Salah satunya adalah Sudan Selatan. Sungai Nil ini dari dulu sudah menjadi tumpuan kehidupan warga di sini teman-teman. Sungai ini sangat berguna untuk sumber air minum warga maupun ternak, juga sekaligus sebagai irigasi pertanian warga. Wisata di negara Sudan Selatan Pariwisata memang bukan sektor andalan di negara ini. Namun, pemerintah Sudan Selatan terus membenahinya teman-teman. Salah satunya yaitu menambahkan penerbangan rute internasional. Contohnya dari negara Turki, Mesir, dan negara-negara lainnya di Afrika. Di samping itu, untuk menunjang wisatawan, 4 hotel bintang 5 juga sudah dibangun di negara ini teman-teman. Ini mimin rekomendasikan tempat wisata apa yang bisa kalian kunjungi jika berlibur ke Sudan Selatan. Yang pertama, kalian bisa datang mengunjungi The Sud. Sebuah rawa-rawa yang membentang sangat panjang sekali. Luas rawa-rawa ini sekitar 57.000 km persegi. Kalian bisa menjelajahi rawa-rawa ini naik perahu teman-teman. Seru banget suasananya seperti sedang berpetualang. Yang kedua, kalian bisa menikmati keindahan Sungai Nil yang sangat melegenda. Di sungai terpanjang di Afrika ini, kalian bisa wisata naik kapal menyusuri Sungai Nil. Dengan view suasana alami Afrika yang masih terjaga kemurniannya. Saat sore hari, pemandangannya juga sangat romantis teman-teman. Yang ketiga, kalian bisa datang ke Jebel Kujur. Sebuah bukit yang sangat viral di negara Sudan Selatan ini teman-teman. Kalau di Indonesia ya mirip bukit bintang gitu loh. Letaknya persis di barat ibu kota Juba. Dari Jebel Kujur ini, kalian bisa melihat pemandangan kota Juba di bawahnya. Suasananya sangatlah damai dan bisa membuat tenang pikiran kalian. Apalagi sambil ngopi. Yang keempat, kalian bisa mengunjungi suku Mundari. Sebuah suku tradisional di Sudan Selatan. Letaknya hanya 75 km di sebelah utara kota Juba. Tepatnya berada di kota Tarikeka. Di tempat ini, kalian bisa melihat dari dekat kehidupan orang-orang suku Mundari. Mereka ini sangat dekat dengan sapi teman-teman. Orang-orang ini sendiri adalah suku pengembala ternak dari zaman dahulu. Kehidupannya juga sangat primitif dan unik banget. Wajib bagi kalian yang sedang traveling ke Sudan Selatan. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Juba, Sudan Selatan sekitar 27 juta rupiah per orang. Hal unik di Sudan Selatan Taukah kalian teman-teman, jika kekayaan seseorang di negara ini ditentukan oleh banyak tidaknya jumlah ternak. Semakin banyak ternak yang dimiliki, maka semakin kaya orang tersebut di mata orang lain. Perkawinan berbeda etnis juga dilarang di negara ini teman-teman. Taukah kalian, jika pendidikan di Sudan Selatan terdiri dari 8 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, serta 4 tahun kuliah. Seluruh pembelajaran di sekolah-sekolah di Sudan Selatan memakai bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Jadi kalian jangan heran ya teman-teman, kalau warga di Sudan Selatan ini, khususnya anak muda sangat lancar berbicara bahasa Inggris. Sudan berasal dari bahasa Arab, yaitu Bilad As Sudan, yang artinya Daratan Orang Hitam. Nama ini digunakan oleh para pedagang Arab yang melintasi wilayah ini pada zaman dahulu. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara Sudan Selatan. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. Sampai jumpa di video selanjutnya.